selamat pagi ketiga dengan judul regional tata kelola pembuatan kebijakan di Amerika Selatan pemerintahan, pembangunan dan inklusi sosial di Amerika Latin berhubungan dengan hal ini bahwa mengurahkan proses pembuatan kebijakan dan kebanyakan konteks penyakit Alzheimer atau AD dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya ini mengkaji mengapa AD menjanjikan untuk menjadi tentangan kebijakan di masa depan karena prevalensi dan biaya ekonominya meningkat itu merinci biaya ekonomi dan sosial AD dan menggambarkan bagaimana biaya tersebut mengancam sistem perawatan kesehatan yang bangkrut kecuali dengan mengembangkannya secara memadai kebijakan antisipatif untuk menangani masalah yang mereka angkat dan juga meneliti dana penelitian untuk DA dibandingkan dengan penyakit lain dan merangkum inisiatif kebijakan terbaru komisi dan asosiasi laporan untuk menghadapi tantangannya yang ditimbulkannya perpindahan AD kedomain kebijakan membawa politik ke garis depan musyawara dan perpecahan dan menempatkannya penyelesaian masalah di dukungan politik kelompok dan kepentingan mengingat tingginya ekonomi sosial dan persoalan dan personal taruhan seputar AD konflik tidak dapat dihindari karena setiap kelompok memilikinya tuntutan sendiri dampak DA melampui kebutuhan perawatan kesehatan orang tersebut terpengaruh seiring perkembangan DA yang tak terelakan pasien menjadi semakin meningkat bergantung pada orang lain untuk perawatan dasar sehari-hari dan tugas rutin yang aman secara fisik lingkungan dan perlindungan dari eksploitasi atau penyalahgunaan mengatasi beragam kebutuhan perawatan medis dan sosial dari populasi yang berkembang dengan DA membutuhkan adopsi kerangka kebanyakan multisegi dan agenda secara eksploitasi mengakui kebutuhan yang kompleks dan unik dari pendiri TAD dan dampaknya pada pengasuh dan masyarakat luas publik kebijakan yang terkait dengan penyediaan layanan sosial lembaga yang menyediakan perumahan keuangan dan layanan hukum yang sesuai dan sistem peradilan harus melengkapi kebijakan yang berfokus pada pendanaan pencegahan dan pengurangan risiko pengembangan pengobatan yang efektif dan pemberian perawatan kesehatan yang efisif pembuatan kebijakan untuk penyakit Alzheimer kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari tiga tipe dasar regulasi distributif atau redistributif kebijakan peraturan memberikan batasan atau pembatasan tindakan kelompok atau individu mereka memberikan aturan berlaku dan sanksi yang didukung oleh otoritas pemerintah kebijakan distributif didasarkan pada pengertian barang publik misalnya barang dan jasa yang menguntungkannya semua warga negara tetapi kemungkinan kecil dicapai oleh tindakan sukarela individu karena kurangnya sumber daya yang memadai realokasi sumber daya dapat disengaja seperti pajak progresif tinggi atau hasil dari pergeseran sumber daya dari yang muda ke tua atau yang atau yang sehat ke yang tidak sehat itu pemenang dari pecundang mekanisme di mana keuntungan atau kerugian terjadi seringkali tidak kentara keterlibatan pemerintah dari pemerintah dapat terjadi di banyak titik dari penelitian dan tahap inovasi untuk menempatkan teknologi di dasar untuk digunakan oleh perorangan ini bisa permisif afirmatif regulasi atau larangan karena itu pemerintah selalu memiliki pilihan pemilihan untuk tidak untuk tidak mengambil tindakan mengizinkan aktivitas apapun oleh sektor swasta itu juga bisa membuat afirmatif kebijakan misalnya pandangan pemerintah untuk penelitian atau penyediaan layanan untuk memfasilitasi penggunaan obat atau prosedur tertentum yang lebih kebijakan regulasi dapat dibengkai untuk diterapkan hanya untuk pencarian yang didukung oleh pemerintah biasanya ini terdiri dari aturan yang mengatur aktivitas di seluruh sektor publik dan swasta misalnya regulasi bisa digunakan memastikan untuk standar keamanan kemanjuran dan tanggung jawab dipatuhi dan bahwa pemasaran produk itu adil terakhir meski jauh lebih umum daripada peraturan kebijakan kegiatan penelitian atau aplikasi tertentu tersebut seperti yang telah dilakukan dengan kloning manusia masalah kebijakan kritis lainnya melibatkan pertanyaan tentang keadilan distributif terutama menyangkut akses kelayanan yang banyak diantaranya mahal dan mahal kemungkinan akan menjadi lebih parah akan menjadi lebih parah lagi dengan semakin banyaknya pengobatan setengah jalan yang mungkin memperpanjang umur tetapi hanya untuk menambah sedikit menambah sedikit kualitas meskipun terlalu dini untuk berspekulasi tentang biaya dan manfaat relatif dari ade yang belum berkembang perawatan secara kumulatif biayanya demikian intervensi ini juga menimbulkan pertanyaan siapa yang mendapat prioritas tinggi untuk membayar atau membayar apa yang mungkin perawatan eksperimental dan sejauh mana pemerintah dapat atau seharusnya mengatur pembangunannya jika akses ingin adil dan cakupannya universal bagaimana universal area kebijakan utama ade meliputi satu pendanaan penelitian kebijakan pendanaan sangat penting untuk penelitian tentang penyebab ade cara mencegahnya cara mendeteksinya secara dini dan akurat dan bagaimana memperlambat jika tidak memperlambat jika tidak menyembuhkan dua kesehatan kebijakan pembayaran dan fungsi regulasi di medikar dan medikal memiliki implikasi langsung bagi orang yang hidup dengan ade yang yang adalah penggunaan perawatan akut terberat ketiga layanan dan dukungan perawat jangka panjang kebijakan pembayaran untuk panti jompo dan strategi untuk mendukung kehidupan komunitas sangat penting bagi pasien da sekitar 75% diantaranya akan menghabiskan penyakit Alzheimer undang-undang proyek Alzheimer nasional disahkan dengan suara bulat baik gedung kongres dan di tanda tangan diundang-undang oleh presiden Obama di 2011 NAPA menyuruhkan rencana strategis nasional lintas badan meningkat dan mendata sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan kemanusiaan untuk mendirikan proyek Alzheimer penyakit penyakit Upstrap pergeseran beban penyakit menuju kondisi kronis jangka panjang seperti AD bersama dengan tingginya biaya perawatan akut pada populasi yang menuai memiliki menyebabkan kebangkitan minat dalam promosi kesehatan dan kebijakan pencegahan di banyak negara dan juga merangkum bukti terbaru dari potensi pengurangan risiko dan strategi pencegahan yang secara kumulatif dapat mencegah hingga sepertiga kasus DA di masa depan ini memeriksa bukti ini di berbagai intervensi potensial beberapa diantaranya telah terbukti menjadi perawatan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan penduduk khususnya program kesehatan masyarakat mereka yang menghasilkan gaya hidup lebih sehat sangat hanya itu saja review book hasil review book ketiga saya sekian dan terima kasih salam selamat menikmati Terima kasih.